Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bung Kulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Jangan lupa subscribe channel ini. Bunda tadi kan bilang kalau misalnya di Bung Kulu sudah ada komunitasnya ya, komunitas pelastari seni dan seni budaya Provinsi Bung Kulu. Nah, di sana kan pasti saling sharing ya, maupun itu mungkin dari pelastari permainan, maupun itu dari tarian mungkin dan juga nyanyian. Tapi kalian sendiri nanti salah satunya tadi ada kegiatan yang pengen dicanangkan ke depannya ya, yaitu dari hut Provinsi Bung Kulu nantinya. Ulang tahun Provinsi Bung Kulu nanti, pelencana saya yang mau mengadakan lomba permainan tradisi Provinsi Bung Kulu. Itu ada permainan yang saya angkat, ada permainan celabur, ada permainan sembar lakon. Terlihat dulu bagaimana hasil dari diskusi dan masyarakat kita bersama. Nanti bakal dipilih ya dari sekian banyaknya permainan tradisional yang ada di Bung Kulu itu, satu mungkin yang paling menarik. Kita melihat juga tempatnya, tempatnya di mana, apa ini, apa di gedung atau ini, kita lihat kapasitas tempatnya juga. Oke, ini kan ada banyak banget ya, Bu, ini permainan tradisional di Provinsi Bung Kulu. Mungkin boleh dijelasin nih, Bu, sebenarnya permainan itu seperti apa sih, Bu, dan sesungguhnya cara permainannya gimana dan butuh berapa orang. Kalau permainan, Agnes tahu nggak permainan celabur, nggak tahu ya. Cabur gitu ya. Calabur. Calabur, mungkin namanya sedikit sama ya, tapi ternyata berbeda ya, nggak tahu nih. Kalau permainan celabur itu, kita main perkelompok. Kelompok nanti ada humpimpa, anak-anak sekarang tekan, terus yang kalah jaga. Kita buat seperti, kalau di daerah lain namanya main galah, ada juga. Tapi celabur, karena itu seperti dibuat kayak tempat, garis, kayak gitu. Jadi mereka jaga, satu, dua, tiga, empat. Empat, biasanya empat. Biasanya genap kita. Genap, terus bagaimana bu usaha kita tuh dapat masuk ke pucuk, kayak gitu. Nah, kalau udah masuk ke pucuk, kita teriak, celabur. Berarti sudah berhasil tangganya. Ya, itu kalau bunda mengangkat itu, itu bisa dijadikan olahraga, bisa. Karena itu memang mau, apa, menggunakan tenaga. Menggunakan tenaga, karena kita mau masuk itu kan di, 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 kata orang bungkul kok diadang. Dikadang sih kok, dikadang sih kok. Jadi bagaimana bu usaha kita mengakali. Jadi yang perlu diangkat itu ya, kebersamaan, kerja keras kita, kekompakan gitu. Itu saya pernah angkat juga. Terus ada permainan suruh-suruh kain. Suruh kain? Ya. Pak kain nyuruk-nyuruk gitu. Dan suruh kain itu ketika mau dihukum juga, sit, gitu kan, khompimpa, nah siapa kalah, jaga. Nah, itu mereka tuh pakai kain. Biasanya kalau bunda dulu, pemainannya bunda mau payi ngaji. Mau payi ngaji? Ya, mau ngaji. Ngaji kan, mau ngaji. Pastinya kan bawa sarung tuh ya. Ya, bawa kain sarung pasti. Nah, sambil nunggu-guru ngajinya, kita main suruh kain sarung. Nah, waktu dulu kan rumah panggung tuh. Nah, jadi siapa yang dikalah dihukum. Nah, dihukum itu ya, dia sembunyi kayak gini. Pakai kain tadi. Ya, dalam kain. Tapi triknya mereka tukaran kainnya. Jadi awalnya itu pakai kain masing-masing. Tapi setelah ada yang jaga, ditukar kainnya. Ya, yang jaga. Ya, udah belum, udah belum. Jadi kawan yang lain, gantian. Gitu. Mereka lempel-lempel. Jadi, ya, itu triknya. Jadi mereka mau hati-hati. Jadi ciri khas bau dari kawan atau ciri-ciri kawan. Jadi mereka tuh berapa-apa. Nah, kalau berdasarkan kainnya susah. Karena mereka udah tukar. Oh, berarti harus menebak ya. Meskipun kainnya sudah diganti tadi. Ya, itu saya mengangkat tentang kekuatan kita. Feeling-feeling gitu. Terus juga bagaimana kita mengenal sosok seseorang gitu. Jadi banyak hal yang diangkat. Dan di situ sering terjadi kecurangan-kecurangan. Itu juga diangkat sebagai anak-anak. Itu jangan main curang. Itu juga kan selain melatih olahraga. Juga melatih kedekatan tadi ya. Kedekatan kepada antar temannya. Iya, kalau pemainan tradisi itu sangat-sangat. Nah, karena kalau zaman bunda dulu ya memang kedekatan satu sama lain kita berteman itu. Kekompakan itu memang kuat sekali. Iya, makanya dulu tuh seru banget ya. Kalau misalnya udah pulang sekolah lain. Main yuk. Main-main tradisional gitu. Ada juga yang main tebak-tebakan. Banyak permainan kuku-kuku-kuku yang tebak-tebakan gitu yang dia seini nunduk gitu kawannya main di pundaknya gitu. Apa Sam, Sam Sudin. Sam Sudin mau kawin. Potong kerbau pendek, potong kerbau panjang. Tak u, laju kan ada batu nih kecil. Atau kelereng kalau kami dulu. Tak u, u, mana dia. Tak u, u, mana dia. Siapa yang bisa nebak, ini menang kan. Kalau yang tidak bisa ditebak, dia kena hukum lagi, sembunyi lagi, main lagi. Iya, itulah saking asiknya dari permainan tradisional ya. Sayangnya kan di zaman sekarang itu anak-anak aja yang udah main gadget, handphone. Akhirnya tidak mengenal permainan tradisional itu. Sebenarnya ini bisa disalahkan dari pihak orang tua juga gak sih, Bon? Kurangnya melesakkan budaya dan juga perkembangan zaman. Perkembangan zaman sebenarnya ya. Perkembangan zaman yang menuntut anak-anaknya yang mengenal ini. Tapi kita sebagai pelaku seni dan juga orang-orang yang peduli akan tradisi dan kebudayaan provinsi, ya kita berusaha untuk mengangkatnya. Bahwa ini loh permainan tradisi yang lebih asik. Permainan tradisional itu harus menggunakan alat gak sih, Bon? Gak juga berarti ya? Ada yang menggunakan alat, ada yang tidak. Seperti kalau main lempar kaleng itu menggunakan kaleng. Ada main gasing, gasing-gasing itu menggunakan kulit biji dure. Seperti pemainan sampel laku, enggak kita menggunakan alatnya paling arang untuk garis-garis zaman dulu. Nah kalau ala gotri itu batu, alatnya seperti itu. Tidak ada yang alat yang perupaya, itu enggak ada. Kalau anak-anak dulu itu kreatif banget ya, Bon? Apa aja di sekitarnya bisa dijadikan untuk bahan permainan? Seperti yang Bunda bilang tadi, kulit dureng, biji dureng, dan sebagainya. Kreatif kalau sekarang itu kayaknya sudah mulai enggak lagi ya, Bon? Ya mereka bukan enggak lagi sih, mereka enggak tahu, mereka tidak mengenal sebenarnya, tidak ingat. Paling kita yang bercerita seperti kalau anak-anak, kalau punakan, kalau Bunda sih, punakan-punakan kumpul, ya Bunda ajari, kita main yuk, main samsamsudin gitu. Asik, mereka asik sekali, punakan-punakan gitu kan, ngumpul. Jadi samsamsudinnya, jadi sehari-dua hari itu mereka nyanyi samsamsudin gitu, terus lupa lagi. Adalah nyanyiannya, ya ada lagunya, itulah yang membuat asik gitu kan. Tapi dari orang tua Bunda pun akhirnya juga meneruskan kebudayaan itu kepada Bunda. Akhirnya Bunda kenal, kan? Saya juga mengajar di sekolah 1 SD, disana juga saya ajak mereka di sela-sela permainan, di sela latihan, saya mengenal juga. Kita main yuk, tapi mau anak-anaknya. Kita saja yang kadang-kadang, ya yang ingin menerus dari itu agak sedikit, ada beberapa sih yang mau seperti itu, itu saja. Kalau semua di provisi ataupun di kabupaten, pendidikan nasionalnya ingin mengangkat permainan tradisi mereka, maka akan kembali booming permainan-pemainan tradisi di semua kabupaten. Sebenarnya bisa diangkat ya, Bunda, dari mungkin setelah istirahat, pulang sekolah, bisa dikembali dimainkan lagi kepada anak-anaknya. Dari guru SD-nya pun juga sebenarnya bisa ikut melestarikan juga ya, Bunda. Iya, guru olahraga bisa juga, seperti acalabur, sembar lakon, itu bisa dijadikan sebuah olahraga. Oke, Bunda, kita jeda dulu ya, Bunda. Nanti kita bahas lagi nih, terkait dengan tema kita, yaitu meniti permainan tradisional. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.